Halo Sobat Informa Electronic Living Plaza Padang Baik, kali ini saya akan kasih tutorial cara penggunaan barang dari Brandsab yaitu air cooler yang tipenya PJA77TY yang berwarna hitam Untuk cara penggunanya, disini ada tombol on off, arah angin, kecepatan kipas, LED panel, pilihan, pengatur waktu, pendingin Nanti kita hidupin aja, setelah kita colokin, hidupkan Disini kita bisa atur arah anginnya, kanan kiri Dan untuk atas bawahnya itu kita manual ya Sobat Manual Untuk kanan kirinya baru bisa disini Untuk kecepatan kipasnya itu ada 4 kecepatan Nah ini paling besarnya ya Disini ada pilihan, pilihan yang dimaksud itu Ada mode hembus dan mode malam Kemudian malam itu ketika semakin malam Itu akan semakin turun Jadi ada cepat, ada yang lambatnya Jadi gak terlalu dingin kitanya Untuk pemakaian Disini ada pengatur waktu Pengatur waktunya itu bisa 1 jam Bentar ya 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 9 jam 10 jam 11 12 13 14 15 jam ya Untuk timernya Dan disini ada pendingin Yang dimaksud pendingin itu Mengaktifkan Air yang di dalam ini Jadi air yang di dalam ini Itu akan keluar Berupa kayak embun ya Sobat Jadi kita aktifkan Pastikan airnya itu Enggak kosong ya Pastikan itu ada isi airnya Ada Jangan sampai batas minimalnya Dihidupkan Kalau misalnya airnya Sudah habis Atau Lewat dari batas minimalnya Itu dia akan berkedip Atau Mengeluarkan suara 3 kali Tuh seperti itu ya Sobat Untuk isi airnya Sobat tinggal buka yang kini Kanan kiri ini ya Kanan kiri ini Isi air di Paling bawah Nih ada Minimalnya Dan ada Maksimalnya Oke Sekian Tutorial Cara penggunaan Air cooler Dari brand sub Yang tipenya PJA77 TYB Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton